Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait masih masalah perpatungan Hai saya ambil dari medianya oposisi cerdas media online oposisi cerdas Hai dengan judul Hai Said Akil titik 2 Insyaallah patung Bung Karno menambah barokah kota Semarang begitu dah judulnya ucapan rasa syukur diaturkan atas peresmian patung proklamator Republik Indonesia Soekarno di kota Semarang Jawa Tengah diharapkan patung Bung Karno dapat memberikan keberkahan serta dampak positif bagi kemajuan PT kereta api Indonesia atau KAI Hai demikian disampaikan komisaris utama PT KAI Profesor Said Akil Sirots saat memberikan sambutan dalam acara peresmian patung Bung Karno di kota Semarang Rabu sore 29 September 2021 Hai patung Insinyur Soekarno ini Insyaallah dapat memberikan dampak positif serta nilai tambah barokah serta pembangunan kontribusi positif kota tua sebagai kebanggaan pariwisata kota Semarang ucap Said Akil Said Akil menuturkan berdirinya patung Bung Karno ini tidak dapat dipisahkan dari inisiasi dan pesan dari pendahulu PT KAI dalam hal ini Hai peran direktur utama PT KAI periode 2014 2020 Edi Suk Moro beserta pemda kota Semarang ia berharap dengan diresmikannya patung Bung Karno oleh putrinya yang juga adalah ketua umum PDI perjuangan Megawati Soekarno Putri dapat menambah ikon kota semaran yang lebih estetis dan penuh keberkahan sebagai bukti bahwa PT KAI dengan jargonnya peduli dan sinergi dengan seluruh stakeholder dan masyarakat pengguna kereta api melayani lebih cepat dan lebih baik kata ketua umum PBNU ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita mampu berjalan sesuai dengan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat dan oleh bangsa ini sehingga dapat berido Allah selama hidup kita ini demikian Said Akil Hai turut hadir secara virtual dalam acara persimian patung Bung Karno di kota Semarang tersebut antara lain Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri Sekjem PDI perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Wali Kota Semarang Henrar Prihadi jajaran pengurus PDI perjuangan serta jajaran PT KAI dan warga Semarang yang menyaksikan langsung peresmian patung Bung Karno yang besar kebanggaan Indonesia itu nah demikian beritanya kawan ya dan di berita lain dari media online demokrasi.id ya Ibu Megawati mengatakan senang ya senang-senang kini semakin banyak patung Soekarno nama beliau diingat kembali Nah Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri berterima kasih kepada PT KAI yang membangun patung Bung Karno setinggi 17 meter di polder stasiun Semarang Tawang sebagai salah satu putri dan ahli waris Bung Karno Megawati mengaku sekarang kini banyak patung Bung Karno yang dibuat di mana-mana Alhamdulillah patung presiden pertama proklamator pahlawan bangsa yang bernama Doktor Insinyur Soekarno mulai banyak dibuatkan patung-patung kata Megawati dalam sambutannya Rabu 29 September 2021 Megawati kemudian menceritakan sejumlah patung Bung Karno yang sudah diresmikan selama ini yang pertama adalah patung Bung Karno di Akademi Militer Maglang pada tanggal 7 Februari 2020 lalu saya waktu itu sampai terharu sekali karena saya tidak menyangka karena saya dulu berpikir Bung Karno pada masa Orde Baru praktis sepertinya sejarah itu dibelokkan dan hal-hal yang ada hubungannya dengan belia itu tidak diceritakan secara benar jelasnya Megawati pun juga merismikan patung Bung Karno di Lemhanas dan Kementerian Pertahanan dengan banyaknya patung Bung Karno yang didirikan Megawati pun sedang senang nama presiden pertama itu diingat kembali oleh masyarakat baik jadi ini seakan-akan di bulan-bulan ini kawan seakan-akan ya patung Bung Karno itu dipiralkan di perbanyak dan patung Pak Harto ada yang disingkirkan ya Orde lama Orde Baru akhirnya menjadi prokontor dan polemik dimana-mana kawan entah ini apakah sebuah dendam politik atau apalah bagi saya secara pribadi saya harus tetap mengakui bahwa Bung Karno alasan proklamator ya patungnya besar-besar gitu enggak masalah itu bagus ya demikian pun Pak Harto sebagai bapak pembangunan dan belia saya juga dulu perang bergerilia bersama General Sudirman ya ada di zaman kemerdekaan nah ya kalau bisa kalau bisa ini ada angkarannya dimana ada patung Bung Karno disitu ada patungnya Oh General Sudirman dan Hai patungnya Pak Harto itu mantap itu kawan ya kan biar tidak ada lagi polemik-polemik ini akhirnya pikiran masyarakat pikiran rakyat Indonesia adalah seakan-akan patung Bung Karno semakin subur dimana-mana sedangkan patung Pak Harto dan yang lain itu mulai dikurangi diperlihatkan ini masalah patung ya kalau niatnya itu adalah sebagai pengingat sejarah ya semoga itu bagus ya yang penting bukan untuk disombah dan sebagainya ya apalagi Pak Kiai itu Pak Kota PBNU malah mengatakan semoga membawa berkah patung Bung Karno bah itu ulama besar Kiai B Kiai Pak Kiai udah ngomong eh iya kan Pak Kiai lebih dalam lebih tinggi ilmunya Pak Kiai daripada Pak Aye Nasution yang ketakutan begitu tapi entahlah ini keyakinannya yang jelas Pak Kiai weh namanya juga Pak Kiai Haji Sa'id Akil Sirot weh semoga membawa berkah patungnya Bung Karno supaya tidak ada polemik udahlah kalau saran saya dimana ada patung Bung Karno disitu ada patungnya jeneral Sudirman dan patungnya Pak Harto udahlah pasan disitu ya biar mantap nah sekarang kan di akademi militer sudah ada patung Bung Karno yang dulunya nggak pernah ada ya itu ada kemajuan lah di lemhanas ya sudah ada patung Bung Karno dulu nggak ada ya kan di kementerian pertahanan sudah ada patungnya Bung Karno dulu nggak ada ya kan dimana lagi ya yaitu ya kementerian-kementerian begitulah jadi biar tidak ada lagi permasalahan oke ini ajalah mudah-mudahan ini bisa segera beratas yang penting satu kawan ya kita pertahankan ideologi negara kita Pancasila yang lima dasar yang yang disepakati tanggal 18 Agustus 1945 itulah ideologi negara kita yang tidak perlu lagi diperas-peras dan sebagainya nggak perlu Pancasila sudah itu ya dan itu sudah kesepakatan seluruh Indonesia jadi tidak perlu lagi ada ideologi kanan ideologi kiri lah udah lah ideologi Pancasila udah satu itu ya satu aja itu udah nggak usah yang lain ya kan kita pertahankan itu dan semoga masalah perpatungan ini bisa segera selesai dan ada langkah-langkah yang terbaik mana yang terbaik ya ya kalau saran saya biarkan aja lah pada tempatnya itu kalau saran saya kan disitu kan Pak Ina Setiun cuma bilang dipindahkan bukan dihancurkan kan kalau memang berbicara masalah agama dan tidak boleh dihancurkan nah buktikan kalau cuma dipindahkan nah ini masyarakat rakyat akhirnya jadi tanda tanya ada apa sebenarnya kalau memang mau sesuai dengan agama Islam hancurkan sekalian patung itu eh jangan hanya dipindahkan kan gitu ini ini ya tapi kita lihatlah ke depan bagaimana yang penting kita tetap waspada sebagai bangsa Indonesia ya dari masuknya ideologi-ideologi lain selain daripada ideologi Pancasila yang ada sekarang demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia ya NKRI harga mati Bineka Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita yang 18 Agustus 1945 salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya selamat menikmati